Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Satu lobster yang dipotong menjadi dua Dan disajikan di piring tipis ini Begitu menggoda Lemuran saus khusus yang dipadukan dengan taburan irisan cabai Bawang dan daun kemangi Semakin membuat hidangan satu ini Menggugah selera Beberapa saat setelah azar mahrib Mengumandang sebagai tanda berbuka puasa tiba Tak sabar langsung untuk menyentuh hidangan lobster yang satu ini Sekarang kita merasakan lobster Buka puasa pakai lobster Kayak gimana sih rasanya Wow Ada lombok Cengek Kabe Ada bawang Sama kasih Apa nih daun-daun Wangi kayaknya Coba kita memakasih ini Mantap Nih Buka puasa Nanti mainstream Makan lobster Tadi pakai Gorengan Tempe Sama jagung Ada cat gaya Ada ayam juga Tapi lobsternya Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Chefnya yang masak ini Oke Begitu daging lobster dilepaskan dari kulitnya Teksturnya pun terasa begitu lembut Hidangan satu ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat Atau bisa juga sebagai camilan Rasa daging lobsternya begitu enak yang dipadukan dengan saus yang juga begitu meresap Apalagi ditambah irisan cabai yang menambah rasa daging lobster semakin kaya Menu lobster ini menjadi hidangan andalan dari signature istana Sari Galuh Konsumen bisa memilih ukuran daging yang menyesuaikan dengan harga Chef Ipung, koki istana Sari Galuh mengatakan bahwa harga menu lobster mulai dari 250 ribu rupiah hingga 750 ribu rupiah untuk perekornya Dan menurut Chef Ipung, memasak lobster juga tidak begitu sulit hingga membutuhkan waktu sekitar 30 menit Saat Ramadan tiba cukup banyak juga loh konsumen yang memilih hidangan lobster sebagai menu berbuka puasa Lobster ini bisa jadi pilihan menu anti mainstream untuk berbuka puasa bagi tribuners Tak hanya lobster tribuners, istana Sari Galuh juga menyajikan beragam menu tradisional Seperti capcai, tempe goreng, hingga ayam goreng Di belakang ruang utama istana Sari Galuh ini ada juga sejumlah saung dengan penataan taman dengan pohon rindang untuk pengunjung menikmati hidangan Istana Sari Galuh ini memiliki beragam paket berbuka puasa dengan menghadirkan ragam menu kuliner Mulai dari 300 ribu rupiah untuk 4 orang dan 750 ribu rupiah untuk 10 orang Tadi kita sudah menikmati lobster untuk berbuka puasa Nah dibalik lobster, nikmatnya lobster itu ada Jeff Ipung minta tanya Waalaikumsalam, Jeff langsung ini Tadi masaknya gimana nih cara masak lobster itu ya? Masaknya kebetulan ini lobster ini salah satu signatur di restoran kita ya restoran istana Sari Galuh, jadi lobster ini kita namakan juga lobster istana Sari Galuh Masaknya sangat simbol sih sebenarnya ya Lobster yang pres, yang kita pilih pres ya, benar-benar pres Kita bersihkan, kita potong, nanti kita goreng, kita tumis dengan saus istana Sari Galuh Betul berapa lama itu? Sangat cepat ya, paling maksimal 10 menit udara ini Tapi banyak mesin ini ya? Alhamdulillah cukup banyak, jadi emang salah satu yang paling terkenal di istana Sari Galuh ya lobster ini Nah untuk tadi, satu potong lobster itu berapa? Untuk lobster biasanya tergantung ukuran ya Untuk ada yang di 250 ribu, ada yang di 500, ada yang nyampe yang paling besar juga ada yang nyampe 750 ribu 250 ribu? Iya, oke Jadi dari tribunan, sekalianlah bersama buah puasa, lobster, buah puasa, hati mesin Makasih Tepung Sama-sama Semoga terus berkarya dalam hal masa Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!